Barakallahu'alaikum untuk Ustadz, saya pelaku online yang domisili di Bogor dan sekarang ini lagi di kampung di Sumatera Barat kemudian ada pembeli yang order, antara saya dengan pembeli dan juga supplier itu sebenarnya sudah terbiasa bertransaksi biasanya saat saya stay di Bogor, barang dikirim ke saya dulu baru saya kirim ke pembeli karena pengiriman jauh, karena saya disumbar, ongkirnya besar maka saya minta supplier langsung mengirim ke pembeli arti kata dropship Ustadz halalkah transaksi online saya dalam situasi seperti ini? mohon penjelasannya Ustadz, Jazakallahu Khairan Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyina muhammadin wa alihi kustuhbihi ajma'in wa ba'du wa'ani wa khawatihillah Rasulullah s.a.w. telah membuat ketentuan bahwasannya seseorang belum boleh menjualkan suatu barang yang dia belum beli atau belum dia terima walau sudah dia beli dalam hadis hakim minhizam Rasulullah ditanyakan oleh hakim Ya Rasulullah seseorang datang kepadaku dia ingin membeli barang yang sekam kosong stoknya padaku Bolehkah saya jual kepadanya lalu saya beli ke pasar Rasulullah s.a.w. jangan kau jual barang yang belum kau beli dalam riwayat yang lain jangan kau jual barang yang belum sebelum engkau menerimanya jadi persyaratan barang yang anda beli untuk bisa anda jual kembali itu pertama anda beli dengan akat setelah anda berakat sudah bisa dijual belum sebelum barang diterima dalam kasus tadi dia berada di Sumatera Barat kemudian alamat usahanya ada di kota lain kalau Jawa di kota Bogor dan tidak punya wakil untuk menerima barangnya maka ini termasuk menjual barang yang belum diterima dan hukumnya haram lalu apa yang bisa dia lakukan seharusnya dia tidak menjualkan barang tapi dia mengatakan boleh saya titip jual atau saya jualkan barang anda saya jadi wakil menjualkan barang anda seharusnya itu yang dia sampaikan kepada suppliernya maksud kamu apa? biasanya kan saya beli dari anda barang sampai di tempat baru saya jual sekarang saya di kota lain yang jauh ya maka ada orang yang beli online ya saya hanya ambil feed dari anda anda langsung kirim kepada dia uangnya langsung kepada anda juga atau kepada saya terserah anda ya kalau dia setuju itu halal terima kasih terima kasih terima kasih